Hai, kembali lagi sama aku Fauzan, seperti biasa aku mau bawain readingan lagi ya Temanya itu keajaiban yang segera datang untukmu, jadi kira-kira ada keajaiban apa nih yang akan datang untuk kalian ya Sebelum aku lanjut, aku mau jelaskan dulu pembacaan ini sifatnya timeless dan general Bisa resonate bisa tidak, bisa terbolak balik dan kapanpun kalian ketemu video ini Kemungkinan ada pesan untuk kalian ya Jadi sekarang aku ada 3 pile, di pile 1 ada trust your path, di pile 2 ada pillar of light, di pile 3 ada get grounded Jadi silahkan dipilih menggunakan intuisi kalian, yang mana yang paling menarik hati kalian ya Silahkan Oke aku rasa cukup ya, jadi aku langsung lanjut aja ke pile 1, jadi sampai ketemu di pile 1 Hai pile 1 Ini dia keajaiban yang segera datang untukmu ya Jadi aku mau cek energi kalian dulu, pile 1 Trust your path Jadi aku ngerasa untuk energi pile 1 ini, banyak yang mungkin sekarang lagi goyang keyakinannya ya tentang apa yang ingin kalian tuju Aku ngerasakan banyak energi seperti itu nih, mungkin kalian udah mengusahakan sesuatu ya, awalnya mungkin udah yakin Tapi pas ngeliat ada satu kejadian atau satu pemicu eksternal disini yang pada akhirnya bikin kalian jadi ragu Jadi untuk pile 1 ini banyak yang mungkin dalam keraguan ya, itu yang aku rasakan dari energi kalian Dan di pile 1 juga, aku ngerasa banyak orang-orang yang ngeharapin support disini atau mungkin selama ini ngerasa sendirian Atau kayak ngehadapin problem atau situasi yang gak mengenakan itu selalu sendirian Disini aku ngerasa mungkin banyak memang yang butuh support ya dari pile 1 ini Jadi aku langsung aja ke tarotnya ya Kita langsung aja Oke Oke ada kartu the sun Ada Ada Two of pentacles Ada Three of wands Oke Ada Nine of pentacles Ada The lovers Oke Ada will of fortune Oke Untuk pile 1 aku ngerasa energinya cukup baik ya Jadi Kak Aja Iban yang segera datang untuk mobile 1 Dari kartu pertama ada the sun Ya Aku ngerasa ini bakal banyak titik cerah dari apa yang kalian udah cari selama ini ya Jadi mungkin dibalik kebingungan kalian selama ini Pada akhirnya mungkin akan muncul satu jawaban nantinya Dan mungkin Jawaban ini bakal bikin kalian jadi happy Bikin kalian jadi kayak ngerasa tenang gitu Karena ada seperti Kebahagiaan yang mungkin mau didatangkan ke kalian Jadi kayak Kalian udah kayak ngerasa pesimis mungkin Jadi ketika mungkin kalian udah pesimis dan udah pasrah sama Tuhan Malah didatangkan kebahagiaan ini Itu yang aku rasakan dari kartu the sun ya Dan juga Ibarat kayak Apa yang sebelumnya kalian usahakan Yang mungkin jawabannya gak ketemu-ketemu Tapi ketika energi kalian udah fresh disini Udah datang energi the sun ini Semuanya kayak kebuka gitu Yang sebelumnya kalian ngerasa kalian gak tau Pas energi kalian udah the sun ya udah fresh gitu Semuanya jadi kayak kalian ketahui gitu Oh ini caranya gini toh Oh ini caranya gini toh Nah jadi kayak Ketika kalian hadapin satu masalah atau problem itu Bawaannya happy Tenang Damai gitu Itu yang aku rasakan dari kartu the sun ya Terus ada two of pentacles Ini tentang kestabilan juga Mungkin Ada nih beberapa juga yang mulai Pusing atau mungkin lagi bimbang soal materi ya Secara keuangan mungkin Dari kartu the of pentacles Ini tentang Kestabilan secara keuangan nih Gitu Jadi Mungkin kondisi yang sebelumnya gak stabil Nanti mungkin bakal dapat peluang-peluang baru Atau bahkan Ada support dari orang sekitar kalian Mungkin bantuan dari teman, saudara Atau siapapun itu Soal Finansial kalian mungkin Ada yang nawarin kerjaan gitu ya Itu yang aku rasakan Dari kartu the of pentacles Jadi kayak situasi yang gak stabil Akan di stabilkan lagi nantinya Itu yang aku rasa dari Two of pentacles ya Terus ada three of ones disini Dari kartu three of ones Aku gak rasa banget nih Untuk kalian ya Pengen banget kehidupannya tuh berkembang Gitu Banyak banget nih Yang mungkin bimbang karena itu Kayak kalian ngerasa hidup kalian gitu-gitu aja mungkin Atau Kayak Perkembangannya Apa ya Gak kelihatan gitu ya Yang aku rasa Nantinya Mungkin Tentang perkembangan kalian ini Dalam segala aspek Aku ngerasa Bisa asmara Keuangan Dan apapun bentuknya Mungkin bakal ada perkembangan nantinya disini Cuman Ibarat kayak kalian disuruh yakin gitu Jadi kalau kalian gak yakin sama diri kalian sendiri Bagaimana kalian bisa Mencapai gitu sih Itu yang aku dapet Jadi kayak Lagi diuji nih Keyakinan dirinya ya Terus aku ngerasa Ibarat kalian tuh kayak Lagi naik tangga gitu Ya Dari three of ones ini Aku ngerasakan energi kalian tuh Perlahan gitu sih Naik satu anak tangga Habis itu satu anak tangga lagi Pelan-pelan untuk berkembangnya disini ya Karena semuanya butuh proses sih Itu lagi ya Terus Ada beberapa juga nih Dari three of ones Tentang harapan yang mungkin Akan menjadi kenyataan Gitu Aku gak ngelihat ini manifestasi yang besar ya Tapi Mungkin ini adalah Salah satu bentuk hal yang mungkin kalian inginkan gitu ya Misal kayak Pengen pindah rumah Pengen pindah kerja gitu ya Itu aku ngerasa sih Mungkin ini bakal bisa Terealisasi pada akhirnya Karena ada three of ones Tentang perkembangan gitu Dan juga ini tentang harapan Gitu ya Terus Ada nine of pentacles Nine of pentacles Aku ngerasakan Akan tiba waktunya Kalian itu bisa lebih enjoy lagi Kalian bisa menikmati Momen-momen kalian lagi Kalian bisa ngerasa kayak Apa ya Ngerasa hidup gitu Jadi kayak ngerasa hidup lagi Yang mungkin selama ini kayak dikejar-kejar Perasaannya Atau kayak ngerasa Bimba Kehidupan ini Bakal bisa lebih Fresh lagi Ngerasa hidup Kalian bisa nikmati hasil Dari apa yang kalian sudah usahakan Mungkin Atau mungkin disini nantinya Kalian kayak Gak terlalu Terbebani lagi Dengan banyak hal Gitu ya Karena aku ngerasa juga nih Ada beberapa Mungkin yang nonton video ini Di pile satu Ngerasa mungkin Apa yang kalian hadapi itu kayak Berat banget Atau mungkin bahkan Ada yang merasa bertanggung jawab Atas kesalahan orang lain mungkin Bahkan kayak perasaan orang lain Misal kayak orang lain kecewa Kalian kayak ngerasa bertanggung jawab Dan merasa bersalah sekali gitu ya Ya Gak apa-apa sih Sebenarnya cuman Mungkin perlu dinetralin gitu ya Dari Nine of Pentacles Itu yang aku dapat Nine of Pentacles juga tentang Kehidupan yang mungkin cukup Apa ya Berlimpah nantinya Gitu Yang aku rasa mungkin Hal-hal yang Dulunya pengen kalian beli Tapi belum bisa kalian beli Untuk kedepannya Dari Nine of Pentacles Aku ngerasa kalian bisa Memiliki itu sih ya Jadi bisa beli Apapun yang kalian mau gitu Dari Nine of Pentacles disini ya Terus ada The Lovers Oke Dari kartu The Lovers Aku ngerasa ini tentang self love ya Rasa cinta ke diri sendiri Rasa Berharga dengan diri sendiri Jadi Aku ngerasa kayak kalian akan mudah menarik cinta-cinta lain Ketika nanti Kalian menjadi sosok The Lovers ini Yang bisa mencintai diri sendiri Jadi kayak bisa paham gitu Dengan perasaan orang lain Itu yang aku rasakan Dan Mungkin kalian akan semakin sehat Secara fisik dan mental juga Secara keuangan juga lebih sehat ya Jadi kayak gak terlalu memaksakan kehendak mungkin gitu Lebih netral aja gitu sih energinya Lebih seimbang aku ngerasa Dalam segala hal gitu Dan juga mungkin nih Untuk yang lagi bertanya-tanya soal jodoh Untuk soal pernikahan mungkin The Lovers mungkin adalah pertanda soal jodoh yang mungkin akan datang Jadi ya Untuk yang memang pengen nikah nantinya Mudah-mudahan segera ya Datang jodohnya disini Terus ada The Will of Fortune Ini tentang Roda Karma yang selesai Siklus yang mungkin udah selesai Mungkin banyak nih yang lagi ngelewatin Banyak pembelajaran hidup ya Jadi kayak ibarat ditempa lagi Ditempa lagi gitu Ya ada aja kayak Ngerasa gak nyaman Mungkin ada situasi yang bikin gak enak gitu ya Dan aku ngerasa siklus itu akan berakhir Ya siklus yang gak nyaman itu mungkin akan segera berakhir Karena mungkin Kalian udah selesai nih Belajar dari siklus itu ya Pada akhirnya kalian bakal dilepas nih Bakal Apa ya Bisa menerima apa yang memang pantas kalian terima gitu Jadi kayak ibarat Habis ngelewatin karma buruk Itu bakal dikasih karma baik gitu ya Dan aku ngerasa ini bener-bener energi yang mungkin nunjukin soal Keberlimpahan atau rejeki Ya Jadi dari The Will of Fortune Aku ngerasa mungkin aja ini bakal banyak banget yang rejekinya tiba-tiba naik nanti Setelah ngelewatin situasi yang kurang menyenangkan gitu lah Itu yang aku rasa Jadi Segala sesuatu yang terjadi pasti ada Hikmahnya ya Jadi lewat hal berat yang mungkin kalian lewatin Pasti nanti ada titik cerahnya gitu sih Karena The Will of Fortune Roda akan terus berputar ya Jadi Gak perlu khawatir tentang apapun itu Oke Aku rasa cukup untuk file 1 Untuk yang ngerasa resonate di file 1 Kalian bisa jadikan afirmasi positif ya Tapi kalau tidak resonate Mungkin pembacaan ini bukan untuk kalian Jadi ambil pesan-pesan yang mungkin kalian butuhkan aja Untuk yang mau personal atau private reading Bisa hubungin aja langsung nomor whatsapp aku yang ada di deskripsi video ya Jadi terima kasih banyak Untuk yang udah nonton di file 1 Aku akhirin dulu ya readingannya di file 1 Aku lanjut ke file 2 Dah Halo file 2 Ini readingan untuk file 2 ya Keajaiban yang segera datang Untukmu File 2 Jadi Aku langsung aja ya Langsung cek energi kalian disini File 2 Pillar of light Your vibration is rising You are the oracle Oke Jadi Aku gak rasa nih banyak Apa ya Orang-orang yang habis ngelewatin Spiritual awakening disini mungkin ya Atau ibarat Habis ngalamin banyak situasi yang berat Gitu Jadi ya mungkin kemarin Ada situasi yang gak mengenakan Satu bulan atau dua bulan yang kemarin Nah sekarang udah mulai pulih Itu yang aku rasakan Itu yang aku rasakan Jadi ya Untuk kalian yang memang baru saja Atau kemarin memang ngelewatin itu Aku ngerasakan sekarang energi kalian lagi di upgrade disini Ya Vibrasi kalian lagi mau dinaikin Energi kalian disini memang lagi mau ditingkatin Jadi lebih Apa ya Lebih baik lagi mungkin Atau Lebih Lebih bercahaya lagi mungkin dari sebelum-sebelumnya Itu yang aku rasakan ya Dan Aku ngerasa akan banyak pembelajaran hidup Disini Mungkin dari cara kalian memandang sesuatu itu bisa berubah Atau bahkan banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa kalian aplikasikan untuk kehidupan kalian disini Itu yang aku rasakan ya Untuk file 2 Oke Aku langsung lanjut aja ya Ke tarotnya untuk file 2 Agak gelap ya Tiba-tiba mendung disini Oke Langsung aja Tarotnya file 2 10 of pentacles Ada 5 of wands Ada 9 of swords Ada 12 of wands Ada 8 of pentacles Dan Ada the world Oke 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 file 2 Aku langsung aja ya Ke kartu yang pertama Dari 10 of pentacles Aku ngerasakan dari 10 of pentacles ya Keajiban yang mungkin akan segera datang dalam Kehidupan kalian disini Pertama sih aku ngerasa ini tentang Koneksi kalian mungkin sama keluarga kalian ya Itu yang aku dapat Jadi mungkin Beberapa aja nih aku ngerasa mungkin ada Sempat sedikit problem nih sama keluarga kalian Atau ada sedikit masalah gitu ya Bisa dengan siapapun disini yang ada di keluarga kalian ya Aku ngerasakan hal itu Mungkin Beberapa waktu ke depan akan dikasih jalan keluar Disini pada akhirnya Energi kalian bisa lebih dekat lagi Bisa lebih akrab lagi Atau mungkin bisa lebih Apa ya Terkoneksi dengan baik lagi sama Keluarga kalian Itu yang aku rasakan dari 10 of pentacles ya Dan juga Aku ngerasakan ini soal rejeki yang cukup berlimpah Pada akhirnya akan kalian dapatkan Dan Mungkin saja kayak sebelumnya memang disini Apa ya Bukannya kalian gak ada rejeki Bukan Cuman kayak Kalian ngerasa ada Cuman kayak Cukup aja gitu-gitu aja Atau mungkin bisa nabung cuman gak banyak Pada akhirnya aku ngerasa nih ada rejeki yang berlimpah Mungkin segera Didatangkan Gitu ya Yang mungkin kayak Bisa dapat rejeki yang tiba-tiba gitu Apapun bentuknya Dan ini aku ngerasa Rejeki yang cukup berlimpah nantinya Yang mungkin Akan kalian dapatkan Terus ada Five of Wands Ini tentang Persaingan yang tidak sehat Jadi mungkin Kalau kalian ada Ngehadapin Konflik-konflik internal ya Mungkin disini bisa dengan teman kalian Atau mungkin ya Mungkin dengan atasan kalian ya bisa Atau mungkin kalau yang masih sekolah mungkin ya Ada persaingan di dalam kelas mungkin Intinya seperti ada persaingan-persaingan yang tidak sehat Dan itu akan segera dilepaskan dari kalian gitu Jadi ya entah caranya nanti bagaimana Tapi aku ngerasa kayak Kalian bakal dihindarkan Atau dilindungi dari Hal-hal yang memang itu tidak diperuntukkan untuk kalian Apalagi mungkin ini konflik yang tidak kalian inginkan ya Itu yang aku rasakan Ya mungkin ada kayak orang yang pengennya ingin kalian Itu bakal dijauhin sama kalian semua ya Jadi kayak kalian itu gak bakal terganggu lagi mungkin nantinya Dengan energi-energi orang tersebut Itu yang aku rasakan dari Five of Wands Keyakinan diri juga disini Dari Five of Wands aku ngerasakan Mungkin kalian akan semakin yakin lagi sama diri sendiri Semakin kayak Yakin kalau kalian itu layak Untuk mendapatkan pencapaian juga Itu yang aku rasakan beberapa ya Terus ada Nine of Swords Mungkin ini tentang trauma kalian yang akan segera disembuhkan Ketakutan-ketakutan terdalam Luka batin Dan Banyak kekecewaan mungkin yang sempat kalian rasakan ya Dan ketakutan-ketakutan itu kayak Ngehantuin kalian terus gitu Pada akhirnya Nanti sampai di satu titik Semua itu akan diangkat lewat satu pemicu Entah nanti Pemicunya apa Yang aku rasa intinya kayak Ada waktunya untuk Luka-luka itu memang diangkat dari kalian ya Jadi kayak kalian lagi dibebasin gitu Seperti yang di awal tadi Your vibration is rising ya Jadi Vibrasi kalian lagi mau dinaikin Jadi hal-hal seperti ini mungkin akan dilepaskan ya Itu yang aku dapat Terus ada Two of Wands Pencapaian Ada sesuatu yang mungkin pengen kalian capai disini Tapi Mengerasa Nggak yakin gitu Atau pesimis mungkin Dengan apa yang ingin kalian capai Dan Pada akhirnya Hal yang mungkin bikin kalian ragu Atau bimbang itu mungkin Akan dilepaskan dari kalian ya Dan Pada akhirnya kalian akan berani Untuk Mencapai apa yang kalian inginkan ini Dan aku ngerasa Ini ibarat kayak gambarnya ya Ini bola dunia ada di tangannya Jadi Rasanya tuh kayak Apapun bisa kalian ciptakan nantinya Gitu Kayak kalian yakin sama diri kalian sendiri Kalau kalian bisa Untuk melakukan apapun Kalau orang lain bisa Kenapa aku nggak bisa gitu Ibaratnya Jadi energi kalian disini yang Aku rasa banyak ditingkatin ya Gitu Dan Dari Two of Wands juga ini tentang Apa ya Kalian mungkin akan ketemu partner Yang memang cocok Disini nantinya Itu yang aku rasakan Terus ada Ash of Pentacles Ini tentang Abundance Rejeki lagi Sama kayak Ten of Pentacles Aku ngerasa Akan ada sumber rejeki baru Mungkin yang akan datang Ya Misal kayak kalian selama ini Pengennya dapat sampingan Gitu Aku ngerasa kalian bisa dapatkan sampingan Gitu Ya Atau mungkin pengen Buka usaha baru Atau mungkin Bisnis baru Bahkan mungkin Kalau ada yang suka berkarya Disini mungkin ya Yang mungkin kemarin itu Bingung Mau bikin apa lagi Ini bakal bisa lagi Untuk Menciptakan Karya-karya barunya Itu yang aku rasa Dari Ash of Pentacles ya Cuman aku ngerasa Ini prosesnya nggak cepat Maksudnya ya Ini butuh waktu Untuk Ngedatangkan Satu keberlimpahan Baru ini Itu yang aku rasa Jadi tinggal kaliannya Apakah kalian sanggup Ngelewatin prosesnya nanti ya Itu yang aku rasakan Dari Ash of Pentacles Terus Ada kartu The World Disini Siklus yang mungkin Akan segera berakhir Gitu ya Kalau tadi Soal Banyak soal ini ya Hal-hal yang akan datang Gitu Kajaibannya Tapi ini aku ngerasa Siklus yang mungkin Akan segera diakhiri Ya mungkin kalian ngerasa Oh kok tiba-tiba Hubunganku sama orang ini Tiba-tiba menjauh ya Kayak tiba-tiba nggak tahu aja Gitu dia kemana Aku kemana Gitu Dan mungkin kalian ngerasa Kok hidupku kayak Tiba-tiba berubah ya Dan mungkin kalian Tanpa sadari hal itu Sebelumnya Jadi Hal-hal seperti itu terjadi Karena The World ya Energi kalian memang Lagi di Apa ya Pengen diselesaikan Dari siklus yang lama Dan Pengen diketemukan Dengan siklus yang baru Dan itu lebih Bisa bikin kalian Fresh lagi Gitu Ya Ketakutan-ketakutan Kalian juga banyak Yang dilepas Seperti yang aku bilang tadi Dan juga Aku ngerasa ini bisa Tentang Apa ya Rasa yang plong gitu Kayak semua beban itu Lepas Itu yang aku rasakan Dan pada akhirnya Mungkin kalian akan Mendapatkan hal seperti itu Ya untuk file 2 Jadi seperti itu File 2 ya Untuk file 2 Yang ngerasa resonate Dengan pembacaan ini Kalian bisa jadikan Afirmasi positif Tapi kalau tidak resonate Mungkin pembacaan ini Bukan untuk kalian ya Jadi Ambil pesan-pesan Yang mungkin kalian Butuhkan saja Untuk file 2 Yang tertarik Personal reading Sama aku Kalian bisa hubungin aja Nomor whatsapp Aku yang ada Di deskripsi video ya Jadi terima kasih banyak Untuk yang sudah menonton Sampai ketemu lagi Di Pembacaan selanjutnya Aku lanjut ke file 3 dulu ya Ciao Halo file 3 Ini pembacaan Untuk file 3 ya Keajaiban yang Segera datang Untukmu File 3 Jadi Dari kartu ini sih ya Aku ngerasa Orang-orang di file 3 ini Banyak orang-orang yang Sensitive sama energi Yang mungkin Kalau di tempat ramai Atau mungkin Kalau kelamaan ngumpul Dengan orang banyak Itu gampang ngecapek Gampang nyerap energi orang Atau energi-energi sekitar Kalau kayak Di tempat yang memang Itu energinya mungkin Ada beberapa energi negatif Kalian tuh gampang Drop Gitu sih Yang aku rasa ya Dan juga aku ngerasa Orang-orang di file 3 ini Dianugerahi Empati yang cukup besar Jadi kayak Kepedulian kalian dengan sekitar itu Cukup besar Mungkin memang disini Kalian suka berbagi Atau suka berbaik hati Dan aku ngerasa Di file 3 juga Ada beberapa pesan Yang harus kalian dengar Mungkin ya Dari kartu pertama ini Pesannya itu tentang Membersihkan Atau menjaga Ngeprotect Energi kalian lagi Disini ya Jadi itu Untuk energi File 3 ya Aku langsung lanjut Ke tarotnya File 3 Oke Oke Kartu pertama ada Tree of Swords Ada The Fool Ada Six of Swords Ada Fish of Pentacles Ada Eight of Pentacles Dan yang terakhir ada The World Oke Oke Jadi untuk file 3 ya Keajaiban yang Segera datang Untukmu File 3 Aku ngerasa Untuk file 3 ini Mungkin Banyak juga nih Yang Lagi kesel banget Sama orang ya Atau mungkin Lagi kayak Marah banget Atau kecewa Sama seseorang nih Itu yang aku rasakan Dari file 3 Dan Dari kartu ini Aku ngerasakan Dari kartu Tree of Swords ya Hal-hal yang bikin Kalian kecewa Bikin kalian sakit hati Bikin kalian jadi Gundah-gulana mungkin Itu akan segera Diangkat File 3 Ya Itu yang aku rasakan Dan Dari kartu Tree of Swords juga Aku ngerasa Kalian akan bisa Memetik pembelajaran Besar Di balik Merasa sakit itu Jadi Kalian gak terpaku Dengan rasa sakit Itu lagi Pada akhirnya Kalian bisa Memetik pembelajaran Besar Dari situasi-situasi Itu sih Yang aku rasa Terus Dari Kartu The Fool Aku ngerasakan Untuk file 3 ini Mungkin energinya Akan lebih Netral lagi Jadi Mungkin banyak hal nih Yang sebelumnya Kayak Kalian sulit Jadi diri kalian sendiri Berusaha untuk Jadi orang lain Mungkin Dan pada akhirnya Ada kalimat Bodo amat Aku jadi diriku sendiri Jadi Kalian akan bertemu lagi Dengan sisi Authentic kalian Sisi yang memang Sisi unik Di dalam diri kalian sendiri Jadi kalian mungkin Akan jadi manusia Yang lebih Apa adanya lagi Itu yang aku rasakan Jadi The Fool juga Ngelembangin Mungkin Satu kisah baru Atau awalan baru Yang akan datang Di kehidupan kalian Jadi Mungkin kalian bisa Ketemu sama orang baru Nanti Mungkin kalian kesepian Bisa jadi Sudah terlalu lama Mengurung diri Atau Tidak punya teman Pada akhirnya Kalian didatangkan Sama Orang-orang Yang mungkin Memang itu Singkron sama kalian Se-energi Se-vibrasi Dan aku ngerasa Energi kalian akan Semakin lebih murni Lagi Disini yang aku rasakan Next Disini ada Kartu Six of Swords Dari Six of Swords Aku ngerasakan Ini tentang Energi yang Mungkin Akan dilepaskan Dari kalian Beban-beban Kalian selama ini Mungkin akan Segera diangkat Pile 3 Rasa sakit kalian Mungkin rasa kecewa kalian Tentang Seseorang Atau sesuatu Atau satu situasi Gitu Jadi aku ngerasa Kalian bakal Bener-bener Diarahkan Ke jalur Yang memang itu Cocok buat kalian Sih aku ngerasanya Dan pada akhirnya Mungkin kalian bisa Mengerti Kenapa kalian Ngalamin banyak Rasa kecewa ini Tadi Gitu Terus dari Six of Swords Juga Aku ngerasakan Banyak Habit-habit lama Atau mungkin Hal-hal lama Yang Memang itu Negatif mungkin Akan kalian rubah Menjadi lebih positif lagi Untuk kedepannya Gitu Terus dari kartu Six of Swords Juga Ya mungkin Kalian akan Sedikit ngerasa Kosong gitu ya Karena mungkin Banyak yang dilepaskan Dari Diri kalian Disini Tapi Sisi positifnya Semuanya mungkin Akan diganti Dengan yang lebih Baru lagi Hal-hal yang Lebih baru Yang lebih baik Lebih positif Lagi dari Sebelum-sebelumnya Yang aku rasakan Terus ada Page of Pentacles Page of Pentacles Ini tentang peluang Peluang baru Mungkin dalam rejeki Jadi kayak Bisa dapat Pekerjaan yang Lebih cocok Sama kalian Mungkin Atau mungkin Kalian bisa Apa ya Dapat pekerjaan Yang memang itu Sesuai dengan Minat kalian Jadi bakal ada Dibukain Satu peluang Soal rejeki Disini ada Page of Pentacles Soal Keberlimpahan Atau soal Duit disini Itu yang aku Rasakan Dari Page of Pentacles Terus Ada beberapa Pesan dari Page of Pentacles Satu Mungkin Jangan boros ya Itu sih Pesan dari Page of Pentacles Maksudnya ketika Nanti udah dapat Peluang baru Rejeki yang Lebih baik Ya Ibarat kayak Belajar untuk Manajemen Keuangannya dengan Baik Atau lebih baik Lagi dari Sebelumnya Gate of Pentacles Kayaknya ini Bakal fokus banget Kalian nantinya ya Jadi mungkin Bakal banyak banget Yang fokus Sama diri kalian sendiri Yang kayak Gak gampang Terdistraksi lagi Dari hal-hal luar ya Aku ngerasa Jadi titik fokus Kalian itu Bakal fokus banget Ke Tujuan kalian Impian kalian Dan kayak Apapun hal Di luar sana Yang memang itu Gak sesuai dengan Keinginan kalian Gak sesuai dengan Harapan kalian Kalian ngerasa Oh yaudah Itu gak begitu penting Jadi Kalian fokus banget Dengan Apa yang kalian Tuju disini Dari kartu Gate of Pentacles Itu yang aku rasakan Terus Di kartu terakhir Ada The World Penyelesaian Siklus Seperti yang aku bilang Tadi mungkin Banyak yang akan Dilepaskan Dari hidup kalian Jadi Pada akhirnya Mungkin kalian bisa Lebih lega lagi Lebih Ngerasa nikmat lagi Lebih ngerasa Bahagia lagi Dari sebelum-sebelumnya Dan juga Aku ngerasa Kayak Dari kartu The World Ini Tentang Banyak pencapaian Yang mungkin Nanti akan Kalian dapatkan Gitu Dan Aku juga ngerasa Ini akan Dipenuhi Dengan rasa syukur Jadi Apapun Bentuknya Nanti Aku ngerasa Kalian bisa syukuri Itu sih Yang aku dapat Dari Kartu The World Oke Aku rasa cukup Untuk pembacaan Kali ini Untuk kalian Yang ngerasa Resonate Kalian bisa Jadikan Afirmasi positif Untuk pembacaannya Tapi kalau tidak Resonate Mungkin Pembacaan ini Bukan untuk kalian Jadi ambil Pesan-pesan Yang mungkin Memang kalian Butuhkan saja Untuk yang Merasa tertarik Untuk personal Atau private Reading sama aku Kalian bisa Hubungin aja Nomor whatsapp aku Yang ada di Deskripsi video Jadi Terima kasih banyak Untuk yang sudah Menonton Sampai ketemu lagi Di pembacaan Selanjutnya Ya Da